Salah satu tantangan yang sering saya lihat saat orang live di TikTok itu mereka nggak bisa konsisten bukan karena mereka nggak mau tapi karena mereka kecewa, jangkauan live-nya itu nggak terlalu banyak saat live di TikTok Nah, di video kali ini kita akan bahas Gimana sih strategi atau cara agar live di TikTok bisa banyak penonton dan penontonnya itu stabil Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Syoh Andreas dari upgrade.it Media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset visismu Nah, di video ini teman-teman setelah saya mencoba eksperimen teman-teman selama hampir satu bulan ini live di TikTok walaupun nggak konsisten, satu minggu itu kadang-kadang bisa 4 kali ada juga yang cuma 2 kali tapi ternyata efeknya signifikan khususnya di akun saya Nah, ada beberapa hal yang saya temukan teman-teman dan saya akan sharingkan ke teman-teman agar teman-teman kalau nanti live di TikTok teman-teman penontonnya bisa banyak yang nonton dan bisa stabil dengan cara organik ya bukan dengan iklan Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi ini cara terbaru yang saya temukan yang mungkin nanti juga bisa kamu praktikan Nah, ini berdasarkan studi kasus teman-teman jadi kalau teman-teman lihat ini live-live yang berbeda ya jadi bukan live yang sama semua yang mana kalau teman-teman lihat average atau rata-rata saya live teman-teman di TikTok itu pasti di atas 2 jam ini ada 2 jam 28 menit ini saking-sakingnya apa ya karena saya sangat excited banyak banget teman-teman ini live-nya tiba-tiba viral ya itu bisa 2 jam 25 menit terus ada 2 jam 26 menit jadi yang pertama kuncinya adalah teman-teman kalau live pastikan minimal 2 jam kenapa? karena kalau di TikTok teman-teman semakin lama live itu semakin bagus kenapa? karena TikTok itu kan beda sama platform Instagram katakanlah yang mana kalau Instagram yang nonton live ya hanya orang-orang yang follow kita sementara kalau TikTok kita nggak follow orang itu terus jika-jika bisa muncul di FIP jadi semakin lama teman-teman live itu teman-teman bisa berpotensi live-nya itu disebarluaskan ke banyak orang yang bukan hanya followers kamu dan kalau teman-teman lihat itu saat saya live itu teman-teman saya juga bersyukur ya yang nonton banyak teman-teman ya 449 615 300 ini live yang berbeda ya tapi kalau teman-teman lihat kok kayaknya sama semua ya mas saya? iya karena saya menggunakan outfit ya kacamata ya model yang sama semua ya jadi ini salah satu tips yang akan saya berikan buat teman-teman ya jadi apa sih yang bisa kita kepelajari? yang pertama jelas konsistensi teman-teman ya kalau misalkan teman-teman baru pertama kali live nih katakanlah ya baru satu minggu ya baru dua minggu ya susah teman-teman teman-teman mau bisa mendapatkan kayak jangkauan yang banyak atau penonton yang banyak kenapa? karena kalau misalkan teman-teman hanya sesekali live orang itu belum sadar atau notice tentang keberadaan teman-teman ya maka dari itu teman-teman lawan main yang pertama adalah waktu ya jadi teman-teman harus sering-sering konsisten live nah idealnya berapa sih mas berapa sih kayak berapa kali kita harus live atau ya idealnya berapa lama mas biar jangkauannya itu banyak dan penontonnya stabil nah jujur kalau misalkan ngomongin idealnya teman-teman ada yang bilang ya ada banyak sih kreator-kreator dari tiktok mereka yang udah live terus-terusan mereka itu ada yang bilang bahwa minimal dua bulan ya terus satu kali live dua jam jadi dua bulan itu kalau bisa setiap minggu penuh waduh tujuh hari ya nah kalau saya teman-teman karena saya kebetulan gak bisa kalau live ya belum bisa ya kalau live setiap hari selama dua bulan dan minimal live dua jam tapi kalau teman-teman perhatikan saya mulai live itu pada tanggal Juni ya Juni 13.2023 yang mana kalau video ini dibuat Juli 17 Juli nah selama dua bulan teman-teman itu saya live itu gak sampai dan gak setiap hari ya cuman berapa ini? kita hitung ya satu ini enggak ini cuman ngetes ya 4 menit, 3 menit 2 terus 2 ini langsung ini ya 3 4 5 6 6 terus 7 7 8 9 10 10 ya jadi selama dua bulan saya itu cuman live 10 kali ya 10 kali itu berarti ya cuman 10 cuman dari 30 hari cuman 10 hari aja teman-teman saya live ya dan itu teman-teman ternyata gak terlalu berdampak di akun saya karena teman-teman bayangkan teman-teman bisa mendapatkan 14.000 view teman-teman secara gratis hanya dari live ya untuk kasus saya di akun saya itu gak terlalu berdampak karena mungkin akun saya gak jualan nah itu tentu beda cerita dengan teman-teman akun jualan nah akun jualan gimana tipsnya? nanti yang akan bahas ya tapi konsisten MC itu penting ya teman-teman ya jadi idealnya kalau bisa teman-teman live 2 jam minimal dan kalau bisa sih ya kalau misalkan gak bisa ya dalam 30 hari ya setengahnya aja boleh dicoba ya 15 hari ya jadi setiap apa setiap 2 hari sekali yang kedua teman-teman harus bisa berikan hal yang berbeda nah hal yang berbeda disini maksudnya apa? maksudnya seperti ini kalau teman-teman perhatikan live saya ini adalah live edukasi yang mana ya saya mengajarkan tentang copywriting ya ya gak banyak juga ya ya kalau saya lihat ya di tiktok belum banyak yang mengajarkan copywriting ada sih tapi gak spesifik kayak saya yang hanya bahas copywriting nah lantas apa sih bedanya live saya dibandingkan live-live orang lain yang creator edukasi juga karena teman-teman live saya itu saya membawakan bukan hanya saya membawakan materi bukan hanya Q&A jadi kalau teman-teman lihat live-live content creator edukasi itu kan biasanya kayak hanya tanya jawab aja gitu kan yang mungkin ya bagi sebagian orang kurang nangkep kalau misalkan materinya kayak saya copywriting kecuali kalau materinya kayak kita bahas misalkan apa misalkan bahas saya jawab tentang cara ngembangin tiktok nah itu mungkin bisa hanya gini tapi kalau copywriting teman-teman itu ya orang harus nonton teksnya harus nonton materinya agar mereka lebih nangkep maksud saya apa maksudnya itu sengaja saya bawakan seperti itu ya dengan materi nah kalau misalkan jualan gimana mas jualan kan gak bisa seperti itu nah ini saya kutip dari ada satu tiktok curse ya yang belakangan ini kayaknya raky rame ya yang namanya lama kai 12 jadi dia itu jualan teman-teman ya tapi kenapa dia itu teman-teman lihat dia trafficnya ya 4,2M 2,6M 2,4M berapa ini 300 2,5M kenapa dia itu jualan tapi bisa rame teman-teman yang nonton itu banyak karena karena teman-teman saat dia jualan itu dia pembawanya lucu ya jadi ya ada orang yang tanya mas jual baut gak ini ada ini malah jual baut ini cukup rame ya mas jual baut gak nah dia itu ditangkepi teman-teman ya jadi gak terlalu serius tapi bawaannya itu lucu sehingga orang itu nonton ya mereka happy aja mereka nyaman nonton disini maka dari itu mereka interaksi mereka tetap layar mereka share ke teman-temannya alhasil viewernya bisa viral ya walaupun kita tahu sendiri memang viewer viral itu gak mesti atau gak pasti berdampak sama konversi tapi setidaknya teman-teman dengan view-nya viral teman-teman bisa menjangkau orang-orang baru dan pasti bisa meningkatkan ya selainnya konversi teman-teman ya jadi teman-teman harus bisa memberikan hal yang berbeda contohnya nih kalau teman-teman lihat live saya teman-teman itu selalu seperti ini formatnya ya menggunakan dual camera seperti ini ya nah ini sebenarnya caranya agak simp caranya cukup simpel teman-teman dan ini banyak ditanyakan saat orang saat saya live ya jadi banyak yang tanya loh itu kok bisa live-nya dua kamera gitu ya jadi sebenarnya caranya cukup simpel ya ini saya share via HP HP ya teman-teman ke teman-teman jadi untuk live teman-teman dual camera itu sudah ada fiturnya nih ini nah ini dual nih ini nah nah gini ya jadi tinggal dipencet aja teman-teman nah ini banyak banget ditanyakan ya jadi saat saya live itu banyak yang tanya kok bisa dua kamera gitu ya apakah itu hanya karena pakai iPhone ya saya gak tau ya ini karena iPhone atau enggak tapi dulu teman-teman fitur dual ini sempat hilang dulu ya saat saya pertama kali live terus tiba-tiba sekarang muncul lagi yaudah saya pakai lagi ya terus teman-teman kalau live itu juga bisa ditambahkan disini topiknya apa teman-teman mau add topik apa tapi add topik ini saya gak pernah sih biasanya saya cuma text ini live goal ini saya gak pernah tambahkan teman-teman tujuannya apa terus setting kalau setting sih saya biasanya matiin ini ya kalau low give harus dinyalakan ya ya masa gak mau dikasih give ya komen komen saya gak pernah kasih filter ya jadi kalau teman-teman ingin filter apa komen itu atau block keyword jadi kalau teman-teman punya keyword-keyword yang gak boleh dimunculkan apa nah itu bisa dianuh kalau video quality nah video quality sih saya gak pernah pakai ya udah 720 ya saya selalu pakai 540 kalau karena 720 itu dia bilang requires good connection ya jadi pastikan koneksinya stabil terus moderator saya gak pernah tambahkan nah about me ini harus teman-teman tambahkan jadi intro intro kalau misalkan teman-teman orang itu masuk live teman-teman itu tulisannya apa nah itu bisa teman-teman gandikan ini nih can I edit it once published ya jadi bisa di edit ya dan biasanya kalau di edit itu ada reviewnya dulu teman-teman jadi pastikan teman-teman itu tambahkan ini ya kayak intro itu akan lebih menarik ya jadi balik lagi ke talk kita teman-teman nah saat teman-teman memberikan hal yang berbeda tentu teman-teman bisa lebih berpotensi menarik audience jadi saya akhirnya sadar teman-teman kenapa live saya itu bisa ramai padahal saya tergolok orang baru karena ya live saya itu memberikan mungkin hal yang berbeda ya jadi orang itu nontonnya kayak wih menarik nih bisa dual camera gitu ya nah yang ketiga teman-teman cara agar teman-teman live-nya bisa ramai dan banyak penonton adalah pembawaannya ini kunci penting ya kenapa pembawaan penting karena saya perhatikan akun-akun brand teman-teman yang nasional ya dan host-host live yang profesional itu kuncinya ada di dua ini intonasi sama artikulasi bayangin teman-teman kalau misalkan teman-teman ngomongnya kayak lemes nadanya datar orang males nontonnya ya tapi kalau nadanya kayak naik turun ya terus pembawaannya enak bersemangat terus kalau live itu kan ada kayak lonceng-loncengnya itu kan memicu emosional orang untuk nonton dan mereka nyaman ya mengadar itu kayak penampilan ya lightning pencahayaan kayak gini intonasi artikulasi pembawaan teman-teman itu sangat memengaruhi apakah teman-teman live-nya bakal rame atau enggak ya nah kalau misalkan teman-teman ada budget lebih ada baiknya teman-teman juga update kamera sih agar lebih live-nya lebih visualnya lebih enak juga dilihat ya dan mungkin teman-teman itu beberapa tips yang bisa saya share ke teman-teman terkait live agar rame agar rame bukan hanya rame agar stabil penontonnya karena mendapatkan live yang rame ya lumayan menantang tapi membuat live-nya itu stabil yang nonton itu ya tantangan yang berbeda ya mengatakan itu itu beberapa hal yang bisa teman-teman praktikan dan kalau teman-teman suka dengan channel ini pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar gimana caranya memasakkan produk kamu lewat digital marketing digital logi dan digital automation itu aja teman-teman dari saya sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati